Live kali ini mau bahas tentang ini ya tentang 4 sumber traffic jadi teman-teman yang merasa ngeluh viewer 200 kok gak naik-naik nah kalian harus tau ya sumber traffic itu dari mana aja jadi untuk traffic itu beda antara yang pake keranjang sama non keranjang jadi kalo yang pake keranjang itu distribusinya terbatas hanya ke orang-orang yang bener-bener butuh misal orang lagi nyari produk yang kalian review itu baru disodorin video kalian kalo enggak ya enggak disebar ke semua orang beda kalo tanpa keranjang ya kalo tanpa keranjang itu lebih luas makanya kenapa kalo video tanpa keranjang itu lebih gampang dapet view ya karena nyebarinnya lebih banyak ya ke berbagai audiens nanti kalo apa namanya kalo misal kalo keranjang kuning itu disebar ke semua orang pasti orang itu akan bosen jadi kenapa kok di branda itu gak isinya semua yang ada keranjang kuning ya pasti yang nonton sebel lah ya sampai sekarang pun pada 10 ya wah sekarang titok isinya jualan gitu ya banyak kan jualan live juga isinya jualan semua gitu nah makanya apa untuk traffic yang dari keranjang kuning itu beda dan lebih susah untuk naiknya oke tapi temen-temen bisa optimasi ya jadi gimana sih untuk video keranjang kuning itu biar cepat naik jadi kalo kalian paham ya untuk sumber traffic itu ada dari SEO mesin mencari jadi kalian nyari apa barang misal ya lagi nyari hiasan kaktus palsu gitu ya dicari nah nanti akan ketemu video-video ya meskipun kalian gak begitu apa ya gak minat sama produknya kadang kita ya pernah lihat video orang lagi nge-review produk apa kalian stay disitu bahkan nge-point harganya berapa sih klik keranjang udah nanti kedepannya bakalan disodorin untuk video-video yang berkaitan dengan produk itu apalagi kalian mau mencari di mesin pencari misalkan tiba-tiba nyari aja ya mikrofon wireless udah nanti ketemu beberapa video yang muncul disitu dan beberapa video yang atau live ya yang bahas tentang produk yang berkaitan oke ini saya mau tampilkan untuk oke lanjut jadi SEO itu apa sih jadi kita itu beroptimasi ya gimana caranya biar video kita itu bisa muncul di hasil pencarian itu aja dulu ya jadi misal Tino Tironal kabur kucing meong-meong ini salah satu SEO ya ada rekomendasi dari tiktoknya juga yang ini pencarian populer orang lagi nyari apa sekarang live streaming Indonesia versus Cina wah oke misal saya yang ini aja ya misal saya mau lagi nyari mini UPS nih mini UPS misalnya ya UPS itu buat backup power ya kalau pas listrik mati nah kadang kan kita gak mesti nyari produk itu di halaman produk ya tapi kadang di depan nah kalau yang disini teratas itu langsung disodori produk terus beberapa itu video jadi SEO itu gak cuma satu doang jadi ada teratas video toko pengguna live toko suara dan segala macam ya nah kita paling enak itu ya gimana caranya biar bisa muncul di video seperti ini wah ini kebetulan punya aku jejeran nih sama kok kamseng nah ini kok kamseng ini juga udah paham ya soal SEO jadi apa sih SEO optimasinya itu apa aja yang pertama itu di caption caption itu nih apa yang ditulis di keterangan video pasti disini ditulis UPS yang saya ketik tadi apa sih mini UPS pasti ketemu agak gemar gitu ya tapi gak apa oke terus selanjutnya apa sih yang di jadi intinya kalau SEO itu kita ngejar relevansi gimana caranya biar video kita itu sesuai dengan apa yang dicari orang tuh misal mini UPS ya yang pertama itu dari paling gampangnya itu dari caption selanjutnya dari hashtag jadi kita lihat ya untuk hashtagnya dia pakai apa sih hashtagnya mini UPS nah ada kata kunci mini UPS UPS pada di hasil pencarian yang di atas ini UPS doang ya kita turunin doang dulu ya ini UPS nih nah UPS ini punya saya kebetulan masuk 2 nih 1 2 3 lumayan kan 4 nah ini karena nembak kata kunci ya 5 nah itu jadi kalian kuasai itu bisa ya ini ilmunya dari mas Beto juga jadi kalau dulu mas Beto pernah sharing ya kalau oh kita bisa ngewasai satu kata kunci dengan cara upload lebih banyak tentang produk itu tentang kata kunci itu tapi di bedain di bagian ininya aja captionnya aja tapi untuk caption itu harus ditaruh di depan ya jadi kalian nembak kata kunci apa misalnya nembak kata kunci UPS yaudah ketik UPS nya di depan disini mau jawab komentar mau tentang apapun itu pasti diketik di paling depan coba kalau kata kunci yang tadi ya dia ditulis nih smart mini UPS terus selanjutnya tadi ya untuk search engine ya itu dari voice over VO nah kenapa kok mas mending kalau bikin video itu pakai suara mbak mbak google text atau diisi suara kita sendiri akan lebih oke kalau kalian ngisi suara sendiri karena kalau kalian ngomong di video itu nanti bisa ke detect bisa ke detect ke detect ke detect kalian tuh ngomong apa tuh ketahuan nanti kan ada auto subtitle tuh yang penting kan ngucapinnya jelas kalau bisa diulang ya ini kayak kalau kamu pasti nyebut wah ini ada mini UPS kecil blablabla mini UPS ini bisa membantu ini blablabla terus ini kalau mau CO mini UPS nya klik logura itu termasuk optimasi SEO tuh jadi kita nyebutin kata mini UPS itu di depan tengah akhir jadi biar ke detect oh Shopee tiktok tuh deteksi ya oh ini bener nih videonya bahas tentang mini UPS nih yaudah makanya kalau ada orang nyari mini UPS video kita direkomendasikan kayak gitu ya kenapa suara kita itu penting ya karena ini ya terus selanjutnya video text video text tuh apa sih jadi kalau kita posting ini ya nah kalau saya itu pasti tak tulis daya tahan baterai kenika yang ini ya daya tahan baterai kenika ini salah satu apa ya pokoknya diketik UPS lah gitu kadang itu nggak saya tulis disini ya nggak tulis jadi kalau kalian mau posting video kan bisa nampakkan text tuh kalau misalnya textnya mengganggu kalian nggak suka pakai text textnya terlalu kecil banget di pojokan tuh nggak pasal yang penting tuh ada tulisannya yang SEO yang pengen kita target ya kata kunci yang pengen kita target disitu ya suaranya gemah ya bentar ya cek dulu ya biar nggak gemah gimana nih terus ini tadi ya text ya text itu bisa taruh dimana aja terserah text ketahanan baterai UPS mini nah ini salah satunya ya ini yang saya kasih di keterangan tadi text ketahanan baterai UPS pokoknya UPS tuh masukin misalnya ya kalian nembak kata kunci mini UPS tuh di bagian text video nah kayak gitu oke lanjut ya terus kita tuh bisa ngecek kok bisa nganalisis nah sesekali kalian bisa ngecek video kalian sendiri nah kenapa sih video ini kok bisa masuk di SEO tadi bisa di halaman depan meskipun nggak nomor satu ya tapi ini tuh rutin ngasih penjualan konsisten gitu loh ngasih penjualan meskipun view-nya nggak banyak tapi penjualannya stabil gitu jadi kalian bisa cek di bagian analitik klik yang titik 3 disini klik titik 3 yang pojok kanan itu ya terus kalian pilih analisis ini baru loh jadi dulu tuh kosongan tapi sekarang sudah muncul ini meskipun drop ya tapi tetap stabil view-nya masih sering ngasih penjualan juga oke kalian langsung scroll ke bawah itu sekarang ada namanya query pencarian nah disitu teman-teman bisa pelajari disitu untuk oh kata kunci apa sih yang dicari ini bisa dijadikan referensi teman-teman buat bikin video selanjutnya misal saya mau jualan UPS lagi tadi saya akan tambahkan beberapa kata kunci ide nih UPS router wifi mini UPS untuk wifi nah ini kata kuncinya besok saya masukkan di caption atau hashtag atau mungkin di VO-nya di voice-over-nya atau langsung di caption-nya ya nggak masalah sih kayak gitu ini salah satu optimasinya atau nyari ide-nya langsung dari analitik kayak gitu bukan subtitle subtitle kan dari voice-over bisa dari apa yang kita ucapkan bisa jadi subtitle tapi teks itu tambahan jadi misal gini ya misal udah ada video nggak disini teks itu ya teks nambahkan keterangan lah jadi misalnya ini mau rekam dulu video saya misal bahas tentang kaktus ya bla 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 kaktus bla 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 10 detik ya oke nah terus kita klik jenteng ya mending yang niat ya biar nanti tau subtitle juga nah kayak gini jadi ini optimasi pas bikin contentnya biar meja estetik dan kalian nggak ribet ya kalian bisa pakai kaktus palsu ini ini desainnya bener-bener real terus untuk potnya ini dari bahan keramik ya desainnya cakep banget dan kalian nggak perlu repot nyiram-nyiramin ini estetik banget kalau buat teman-teman buat bikin video review atau cuma buat hiasan meja juga oke banget oke yang mau beli bisa cek di logo keranjang misal kayak gitu terus nah teksnya yang ini tambah teks yang di bagian kanan atas ya teks itu ya misal kaktus mini kaktus mini terus apa ya yaudah ini aja ya selesai apa sih namanya kaktus gitu ya terserah ini mau ditampilkan full atau mau dikecilin juga nggak masalah ya tapi biasanya dijadikan judul video itu juga kaktus mini estetik ini salah satu buat nambah apa namanya nambah SEO nambah optimasi SEO jadi SEO itu singkatan dari search engine optimization jadi usaha yang kita lakukan biar video kita itu gampang ditemukan kayak gitu ya kelebihannya apa sih main SEO kayak gini yang pertama itu sebentar kecilin dulu ya kelebihannya pertama kalian akan dapat traffic yang tertarget nah itu jadi kenapa sih kok ada video yang kecil view nya tapi kok ini bisa ngasih penjualan ya nah biasanya SEO nya bagus jadi orang pas nyari apa ketemu video kalian yaudah kebetulan cocok beli langsung kayak gitu ya jadi simple itu terus kalau subtitle itu dimana sih biasanya ya saya udah lama oh ini subtitle nah ini kalian bisa langsung proses gini aja ini bukan american english ini bahasa indonesia subtitle jadi kayak apa judul nah ini pastikan jangan kalau misal ada yang salah ya ini kaktus ada kata kunci ya ini harusnya disebut juga kaktusnya di bagian belakang tapi yang penting ada kata kunci kaktusnya yang di bagian atas kaktus palsu atau kaktus apa di bagian atas nah makanya untuk pas VO itu ya jangan ngomongnya yang jelas ya kalau perlu diulang tekstnya aku malah kisih gak apa-apa gak masalah huk gak masalah nanti di bagian kedua atau ketiga itu kalian kasih kata kunci gak masalah tapi kadang tuh gini ya kan pernah gak kalian tiktoknya membahas apa tapi di pencarian membahasnya apa lainnya gitu nah itu biasanya nyasar ke lain karena ada beberapa yang gak relevan dimasukin ke detect gitu biasanya itu agak susah jadinya ya jadi huk gak masalah tapi huk tuh nanti diimbangi belakangnya juga dikasih terus video-video yang gak ngangkat itu tuh biasanya karena SEO-nya gak ke detect ini apa nih ini gak terus kalau kita bisa ngecek SEO itu bagus enggaknya ya dari ini ya kalau temukan konten terkait itu masih gak oke yang di bagian atas ini makanya view-nya gak kurang ya kebanyakan temukan konten terkait nah tapi ini bahasnya bukan ada keranjang kuning ya jadi ini karena bahas affiliate tiktok shop affiliate disini nah ini bagus nih berarti SEO-nya ke detect karena ke detect-nya dari ini sih ini pada salah ketik ya tapi kebantu sama hashtag jadi saya ngebut tiktok affiliate di hashtag meskipun tipu ya nah ini hati-hati juga kalau pas nulis caption jangan sampai tipu kalau tipu salah ketik repot ya nah ini bagus ini saya bahas tentang mosfet atau dexmed ya nah ini ke detect di bagian atas yang di bagian sini nih dexmed nah itu ya nah disini nih dexmed di hasil pencariannya tuh dexmed yang di bagian atas ya nah ini oke berarti videonya kebacanya dari mana dari hashtag dari caption juga ada terus dari dari apa namanya caption juga ada jadi udah full makanya bisa ke detect dexmed ya sebenarnya saya target mosfet tapi gak ke detect ya mosfetnya tapi gak apa-apa sih oke juga ya ngeditnya langsung dari tiktok ya terserah pakai cap card juga boleh tapi nanti nambahin subtitlenya di ini ya subtitle boleh kalian tambahkan dari biar ada efek-efeknya kayak gini ya yang bisa text-text bagus kayak gini tapi nanti di tiktok kalian juga atur subtitlenya lagi jadi biar double kayak gitu biar lebih oke nah itulah salah satu ini ya optimasi SEO simple sebenarnya tapi teman-teman harus tahu karena ini salah satu trik ngirit biar kalian gak harus ngiklan terus tapi dapet traffic yang tertarget dan organik serta apa ya ya efektif jadi misal view-nya gak banyak tapi kadang ngasih penjualan kayak gitu terus kalau kipas angin ya saya pernah masuk itu kipas angin saya kan curiga nih kenapa kipas angin kok ini ya sering masuk penjualannya di saya gitu ternyata kemarin masuk di pencarian kipas angin semoga masih masuk saya sekarang lagi panas-panasnya itu laku banget kipas angin coba ke video ya kipas wis nomor 1 pos nomor 1 ini saya curiga kenapa kok ini laku ya ini kejual terus ya gak ngiklan FVP juga enggak tapi kok kejual karena nomor 1 di hasil pencarian kipas angin untuk video udah ini salah satu trik biar teman-teman ya emang kadang gini ya kalian udah nerapin jurusnya tadi kayak di apa hashtag di caption terus di text video di voice over tapi memang kadang meleset ya kadang gak bisa ke detect gitu kadang gak bisa nomor 1 kayak gini ya yang penting kalian ada usahanya makin apa ya video kalian bisa ada yang mancing nih ngetik kipas angin dia scroll-scroll ke bawah terus eh ternyata ada video kalian klik gitu ya itu nambah tuh istilahnya ada scoring nih nanti kalau ada orang nyari kipas angin kalau larinya ke video kalian nanti akan direkomendasikan lagi sama Tito karena dianggap relevan terus kita cek ya kenapa sih nih videonya bisa nomor 1 di pencarian kipas angin ya karena saya nulis kata kipas angin di depan kipas angin apa itu diskon storybook kipas angin terus di hasil pencarian juga sama nih kipas angin di atas ya ini karena ini kalau ini otomatis ini yang ngasih hak tuh Tiktok ya jadi kita gak bisa cuman bisa mengupayakan biar relevan kayak gini tapi kalau itu semua terserah dari Tiktoknya ya gak sih terus kalau yang apa namanya nah optimasi saya tuh disini di saya padahal kipas angin ini kata kunci dewa banget kayak menurut saya jadi 2 kata kunci pun video saya bisa nomor 1 jadi ini saya tulis kipas angin tornado dinding berdiri nah saya dapat kata kunci ini dari mana ya dari riset tadi analitik kalau enggak kalian pancing lewat kotak pencarian nanti kita ajarin untuk risetnya kipas angin nih kipas angin dinding kipas gila-gila jualan ini event jadi kalau hashtag itu harus ada kata kunci produk kata kunci basic dasar kipas ya terus kata kunci untuk campaign atau program promo kayak gila-gila jualan kalau sekarang itu apa ya ya bentar lagi pede kayak gitu lah istilahnya nah TV gak jadi acuan ya mas Banyoga ya sebenarnya sebenarnya view itu untung-untungan kalau kita berharap ke FBP itu susah susah kalau mau berharap ke FBP itu susah tapi kalau dari SEO ini enak stabil penjualan stabil traffic stabil oke dan efektif ngasih penjualan saya heran loh udah ngejualin barang ini sellernya itu gak pernah nyinggol-ninggol merk apa sih nih merk Yasaka wah parah penjualannya kencang ini tapi kesenggol kesamber apa ya GMVMAX jadi ini mau rencana mau saya iklankan kemarin tuh gak bisa sekarang bisa gak ya oh sekarang udah bisa ini bener-bener kita iklanin nanti kalau kemarin gak bisa di ini karena pas promo campaign gede itu kena iklan jadi bisa oh banyak kalau sekarang oh iya itu wah mas nilogok ngerti nih cuan tanpa batas wah ini update banget nah itu ya jadi perlu loh ngapain sih ikutin trending ya itu itu udah disuruh sama tiktok ya jadi apa yang direkomendasikan tiktok tuh ya ikuti aja karena kita mainnya di tiktok webiewnya gak kerasa udah berapa nih 150 ribu ya oke 150 ribu kayak tadi ya seputar apa namanya SEO itu basic banget buat temen-temen yang pengen bikin konten video jadi besok ke depan udah gak ngasal lagi untuk nulis caption hashtagnya kayak gitu kadang kan bingung ya mau nulis apa ya di caption hashtagnya wah cepet beli bun mumpung lagi promo wah itu gak nyambung banget gak ada kata kipasnya gak ada apa-apanya nah itu parah biasa itu yang bikin kadang video kita itu di pencarian juga gak muncul susah oke risetnya kayak gini kita klik kipas angin nah itu kan ada rekomendasi ini cara riset pertamanya tadi riset kedua kalau pertamanya tadi kalian buka di analitik ya ini yang jadi pertama kalian bisa kipas angin tornado kipas angin dinding jadi tak masukin semua kipas anginnya sekali aja digabung-gabung kipas angin tornado dinding kayak gini ya terus ada lain gak sih kok dikit banget ya referensinya ya nah nanti kalau kurang kalian berarti ini dicatat semua aja kipas angin tornado kipas angin dinding kipas angin portable itu nanti kalau portable gak nyambung ya karena yang penting relevan ya jadi kalau tadi kan bukan portable tuh soalnya nanti kalau di target orang yang nyari kipas yang bisa digenggam ya gak nyambung gak kejual terus yang kedua itu dari mana tadi kipas angin bentar ya kipas angin video tapi ini bisa gunta ganti ya kadang nanti gak gak muncul di halaman pertama juga kadang gunta ganti kayak gini jadi gak mesti harus yang pertama emang dia di crawling sih biasanya gak mesti muncul pertama terus terus langsung masuk ke menu analitik ya yang titik 3 ini titik 3 analitik ini cara yang paling ininya ya analitik tuh paling depan nah kalau dulu tuh di bagian query query tuh kata kunci ya query pencarian tuh kata kunci pencarian tuh kosong sekarang udah ada nih kipas angin dinding kipas angin kipas angin berdiri besi kipas ini kayaknya bisa dimasukin tadi karena kipas anginnya tuh bahan besi ada yang nyari besi kipas kayak gitu kipas dinding tembok ini udah dinding tembok nah ini bisa dimasukin sebentar ya ketutupan tuh yang kipas dinding tembok nah itu bisa dipakai nah itu ya simple kan kalau kalau udah tau kayak 2 ini udah gampang kalian cari kata kuncinya oke jawabin pertanyaan penghasil itu berapa per bulan saya masih di berapa ya 600 700an ada 2 ini sih 2 apa ya namanya 2 sumber 2 channel itu kalau udah 600 follower showcase-nya langsung muncul gak pangir daftar lagi langsung muncul kalau begini ke random gamis campur make up boleh gak boleh aja sekarang tuh random aja lah kemarin aplikasi warnin ada update tampilan di mintai otp ini tak off dulu ya eh gak usah ini lanjut ya kemarin aplikasi warnin ada tampilan di mintai otp dan tugas untuk operator mirip tiktok wah itu kenapa ya kurang tahu kali itu main toko yen juga gak jelas cool itu bisa jadi hashtag oh iya tau cool Indonesia apa Cina Indonesia lawan apa tadi Cina ya itu bisa jadi hashtag ya bisa hashtag itu bantu jadi tadi kan ada yang ketolong tuh punya saya jadi ada yang captionnya itu tipu akhirnya ketolong sama hashtag oh masih take over iya betul text overlay kalau mengganggu dikecilin pojokin aja gak apa-apa saya juga seki itu perlu dilihat gede tapi yang cio dikit kenapa gitu ya sekarang gak mesti sih gak mesti ya view gede belum tentu cio biasanya itu karena ya cuman FVP doang tapi gak tertarget lah intinya gitu ya jadi itu yang kadang gendala oh beda kalau sampul beda sampul itu pas tampilan doang tampilan di profil kita emang suatu waktu itu bisa ilang ya bisa bisa ilang bisa ganti urutannya berubah-berubah terus bahkan dari hitungan menit tadi aja ini udah beda kok itu bedanya sama sampul kok bang kalau sampul itu cuman muncul di profil kan wadah aku teks makasihnya wah bang baru gabung nih ngeditnya dimana di tiktok langsung ambillah bang kalau FVP yang tanpa keranjang kuning bisa ngasih penjualan gak bisa sih kalau sekarang bisa caranya di share keluar linknya berarti view gak jadi acuan bener banyak upload ku kasih keluar dan lho kunci betul hashtag bagusnya berapaan mas maksimal 4 aja sih soalnya nanti kebanyakan itu gini ya kalau kata orang tiktoknya itu yang kebaca itu yang 4 pertama doang setelahnya itu biasanya gak dibaca siapa harus beli produk viral ya kalau saran saya iya tapi lihat kompetitornya dulu ya kayak terlalu gede saingannya mending jangan sumber link itu apa maksudnya kak jadi yang ngerasa kok view-nya susah itu sebenarnya dari mana aja sih orang datangin video kita yang keranjang kuning ya itu dari mesin mencari dari halaman produk halaman produk itu kalau kita masuk ke menu apa yang namanya itu ya kalau halaman produk itu ini hitam ke sini dulu ya hitam nah jadi kalau produk itu misalkan kalian buka apalah disini ya misal halaman produk itu ya disini di menu toko eh malah ditutup ya halaman produk nah jadi kan disini itu pasti nyempil lah beberapa itu video ya nah contoh ini dari om John nah ini salah satunya bisa dari halaman produk seperti ini halaman toko bisa atau kita buka produknya terus nanti ada video terkait nah dari situ terus selanjutnya dari interaksi retensi ya sama iklan nah itu kan cari SEO yang trending gimana caranya kalau saya gak nyari gak mesti cari yang trending sih yang penting relevan sesuai rekomendasinya aja misal saya mau jualan kipas angin tadi ya kalian cari kipas angin aja ini apa yang orang lagi cari ya disini kipas angin ini kipas angin kipas portable meeting kipas angin dinding ini sebenarnya jadi jadi refresh juga orang tuh lagi nyari apa sih sekarang ya oh kipas tangan kipas karakter kipas mini kipas angin AC kipas berdiri dan lain-lain paling simpelnya dari sini emang kalau sebenarnya kalau untuk SEO tuh main trending juga bisa jadi apa yang lagi dicari orang sekarang kalah ya waduh untung gak nonton saya pemula udah live sampai 7 hari tapi ada yang nonton ada yang 1-2 ada yang beli live dimana nih CM Creator Manager itu apa mas saya kok di WA sama CM itu berarti teman-teman sudah dikontak sama orangnya TikTok langsung jadi biasanya kalau udah mulai ngasih yang kita akan dikontak namanya Creator Manager jadi itu orang dari TikTok yang tugasnya itu emang istilah apa ya yang ngurusi para kreator yang potensial jadi emang kalian tuh lagi apa ya diperhatikan sama orang TikToknya gitu loh jadi nanti biasanya tawari kerja sama brand terus nanti biasanya ada event-event kalian diundang kayak gitu mas kalau di Shopee Video apakah bisa bikin video jedak-jeduk contoh kayak VT Julan Tisu bisa bisa tapi hati-hati soal soundnya ya gak tau di Shopee itu masih bebas kalau kalian pakai posting dengan musik yang ada copyrightnya itu masih bisa tapi gak tau ke depan jenisnya oh bener apa perabahan algoritma itu kapilin ya pasti algoritma tuh pasti akan berubah terus dinamis tapi ini kayaknya lagi gede-gedean jadi lagi kerasa banget gitu loh jadi untuk apa namanya untuk kenaikan view tuh lambat banget sekarang mas Fitri bagusnya saya udah daya NCO berapa lalu lalu kita iklankan terserah ya kalau S1 itu yang penting udah ngasih penjualan jadi kalian kan bisa lihat tuh di laporan ya kalau saya tuh pertimbangannya gini kalau video udah ngasih penjualan top nomor 5 itu diiklanin semua nanti masuk ke pusat afiliasi terus masuknya ke apa ya yang terlaris lah wah gila hari ini sepi banget ya gak ada gratis songgir dari tadi tuh nah dari video teratas ini aja video teratas terus nanti kan tinggal pilih untuk yang nih di filter berdasarkan CMV ini dipanggil sini ya itu nanti yang gambar mata ini pilih ya klik CMV kelihatan hasil udah untuk yang tertinggi di atas tuh kemudiannya disitu yang 5 produk ini wah kipas angin kan betul kan ini padahal belum jalan iklannya mantep holder ini berarti ready stock lagi nih kejual ini rata sumbernya dari SEO loh nomor 1 sampai 4 ini ketolong SEO meskipun iklan udah pada habis tadi ya bang hashtag baru bagusnya di KRAM bang hashtag baru bagusnya nempel di hashtag yang view nya jutaan ya enggak harus sih berarti harus respon yang penting relevan hashtag tuh harus yang relevan nyambung berarti harus di respon ya mas ya WA nya udah 2 hari ini saya cuekin iya di respon mereka enggak minta password atau apa kok penang aja muhlisin tapi nanti kalau kalian performanya udah jelek lagi dicuekin lagi ya kayak kita ikut agency lah hentinya muhlisin mas tapi banyak manfaatnya kalau ikut RM apa ada RM nya nanti biasanya digabungin di grup sih masih ada penanti kolaborasi apakah bisa ngasih sample ada yang ngasih ada yang enggak sih rata-rata cuma suruh nambahkan produk data lah hashtag banyak itu Viti kira-kira gimana bang sampai panjang gitu enggak efektif sih kalau hashtagnya itu enggak relevan dan yang kebaca paling sekitar 4 doang kalau di WA sama ACM baiknya untuk pemula harus gimana kalau saya gas pol lah langsung ikut kalau ada yang hubungin di WA dari MCN itu gimana ya kak ya MCN kalian mau ikut enggak kalau enggak minat enggak ikut agensi ya di WA aja purchase aja iya jelas kalau saya kalau ini jelas langsung purchase ya jadi langsung yang keningkatin penjualan promosi affiliate ini kok kenapa hari ini turun banget ya apa karena iklannya berhenti mana sih fitur promosinya oh enggak ada ya disini tuh di depan nih kita lihat itu promosi Indonesia kalah biarin lah saya enggak begitu peduli sama si pak boleh juga kalau ada yang hubungin di WA dari MCN itu gimana ya udah ya mas penghasilan update berapa lama masuknya kalau yang tiktok ini dua minggu ya dua minggu nanti baru masuk ini ada iklan yang berhasil nih contoh jual ini 13 nih pernah tembus 13 sekali iklan iklan 30 ribu tembus 13 settingannya kayak gini settingannya pertama untuk purchase jelas untuk nih ya yang pertama itu untuk mana sih ini nah iklan untuk penjualan ini cek ya nih ini tujuannya targetnya itu lebih banyak pembelian produk jelas ya untuk penjualan penontonnya udah bawaan dari tiktok otomatis gak saya setting sendiri terus ini di jarangkan satu hari budget 30 ribu emang ribet ya tiap hari harus harus nge-set tiap hari gitu satu-satu-satu tapi ini cuan banget nih komisinya kan berapa ya kalau ini misal 5x10 udah untung sih ini lagu 11 55 ribu tapi kalau namanya ngiklan tuh gak mesti yang keluar berapa dapet berapa ya soalnya yang penting tuh ada konversi 1-2 aja udah disyukuri sih karena itu jaga momentum biar produk itu bisa kecuali terus dan sistemnya budgeting jadi biar gak ngerasa kalian itu boncos jadi misal bulan kemarin dapet komisi 3 juta kalau saya 20% udah langsung tak masukin buat iklan jadi berapa 600 ribu ya masukin buat iklan sisanya misalnya ya 20% untuk iklan 20% untuk beli sampel 60% kalian tapu cara ramein lagi view yang lebih dari 10 gimana ya kak ya kalau saya biasanya kalau ada yang tanya direspon jawabin kalau gak ada yang tanya ya bantu iklan aja pakai view tapi kalau emang gini ya kalau saya tuh kalau emang video itu view-nya sepi yaudah berarti emang videonya jelek diakui aja videonya kurang bagus interaksinya kurang oke udah biarin aja mending bikin video baru ngapain murus ini video jelek kalian mau iklanin ya percuma iklan harus diimbangi komisi yang oke betul ya makanya sistemnya budgeting ya kemarin dapat berapa disisikan 20% misal 1 juta ya kemarin ya 200 ribu bang kemarin ada pakai setting sendiri budget 40 income 42 akun seller bang 40 income 42 waduh mepet banget ya mas tips content jual fashion belum ada produknya sekarang share keluar aja mending karena gak ada produk kan gak ada sampel kan fashion agak berat kalau gak gini ya kalau kalian main fashion aksesoris fashion tas dan segala macam kalau barang itu gak dipakai kecuali cewek sih ya kalau cewek sih digelar-gelar dibuka-buka gini aja bisa kelihatan tapi akan lebih menjual kalau dipakai serius tapi kebanyakan kalau yang reviewer fashion itu kalau bajunya dipakai orangnya oke lah cocok gitu ya good looking gitu pasti kepakai juga oke makasih sama-sama welo om plek wey thank you sama-sama om plek kalau gak pernah oke ini kemarin ketemu di Jakarta wah keren ya pemula kok omsetnya miliaran nih bahaya nih kalau gak pernah ngiklan kak tapi rame yang CO ya gak masalah mending gak usah iklan dulu berarti memang videonya bagus tuh tadinya lumayan view di atas 500 kena PR 2 poin terus sekarang jadi sepi gak lebih dari 10 oh habis kena pelanggaran jadi teman-teman perlu ingat ya di TikTok itu kalau kena pelanggaran itu gak cuma segedar dikasih poin gak cuma dikasih peringatan tapi dikasih namanya penurunan traffic pembatasan traffic yang harusnya kalian itu videonya disebar ke 100 orang akhirnya cuma disebar ke 70 orang karena 30% itu dibatasin karena kalian lagi kena masa pelanggaran istilahnya kan ditandain nih wah ini habis kena pelanggaran ini aku nih terus sama TikToknya yaudah ini diwanti-wanti nih ini kalau video dia nge-upload lagi ini tak batasi dulu lah sementara aman gak ke depannya gitu di tes gitu masa ini saya nyoba ngiklan project dikepulang pengam boncos gak ada istilah boncos sebenarnya kalau saya kayak gini udah bagus loh udah bagus banget tuh kadang ya beberapa gak kejual kok itu saya yang penting nanti efek setelahnya kadang tanpa ngiklan pun tau kejual lagi kejual lagi gitu akal ngiklan sehari berapa ya mestinya 30 ribu aja per video tapi apa yang penting saya tahu ilmu nya betul gak ada istilah boncos sih kalau saya jadi ya meskipun gak ada penjualan oh berarti udah jelek nih performanya udah nggak bagus, produknya nggak trend yaudah nggak usah dipaksain kadang kadang kejual 13, kadang nggak kejual sama sekali nih beberapa ini kayak tas ini nggak kejual, tapi ini kayaknya karena stoknya habis jadi dibalikin duitnya nggak nyampe 30 atau audiensnya sudah habis yang ditarget kadang sudah lewat 24 jam tapi tiktok tuh udah kehabisan ini siapa lagi yang mau tak kasih ini nggak ada yang pas nih, akhirnya dibalikin duitnya iklannya, biasanya kayak gitu kan iklan sehari harus berapa? bebas ya kalau saya tuh per video 30 nggak ada istilah boncos ya, itu dapet ilmu dapet pengalaman banyak nah ini mitos ya, jadi kalau ngiklan harus ngiklan terus, nggak gini ya, ngiklan itu bukan soal ningkatin penjualan bukan soal nambah-nambah omset itu, nggak itu cuma buat nambahkan pengunjung secara berbayar tadi kan tuh, sumber traffic tuh jadi selain SEO selain dari interaksi video dan segala macem jadi masuk ke FVP itu ya bisa dari apa lagi buka contekan dari produk nah bisa dari iklan jadi cuma itu salah satu alternatif buat nambah traffic tapi secara berbayar dan tertarget nggak nggak ada istilah kayak gitu loh nggak bisa disangkut pautin terus Kak, kalau ngiklan sehari ya betul, akun yang terbentuk dengan iklan wajib kan nggak harus dan pernah nyoba Kak, ngiklan sehari harus berapa? nggak, nggak mesti kalau saya 30 sih bahas story booknya apa aja membahas tentang TikTok, Shopee Youtube affiliate kan pelanggaran saya udah hilang tapi kok yang nonton kurang dari 20 berarti memang kontennya kurang oke ya setelah pelanggaran juga masih sulit naikkan traffic bener komisi lebih DO-an ya kak ya kalau saya iya sih gede DO-an tapi nggak sehari iklan 2 produk ya berbeda bisa, nggak masalah ya saya 5 produk itu pasti diiklanin sih ya kadang sering lupa nggak diiklanin kadang yang nggak diiklanin pun sering kejual juga enaknya di situ ya jadi cuman iklan tuh cuman buat vitamin tambahan lah settingnya nggak manual saya otomatis semua bawaan semua jadi rata-rata otomatis bawaan dari TikToknya jadi bawaan langsung nggak pernah di setting kalau setting-setting sendiri malah kadang nggak efektif ya lanjut abang pelanggar saya udah hilang tapi kok nonton kurang dari oke ini taaf dulu ya stop dulu recordnya bentar recordnya